Intro Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah, oh jamaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Jamaah Islamitindah yang diramati Allah Allahumma salli ala salli na' Muhammad Wa ala salli na' Muhammad Suka penasaran gak sih ya Kenapa ya dari dulu itu Kalau kita denger cerita itu Mertua dan menantu itu selalu digambarkan ya Dengan hubungan yang penuh dengan masalah atau konflik Padahal sebenarnya dalam kehidupan nyata itu Mungkin banyak juga yang berhasil Yang baik menantu idaman Ya dan mertua juga yang baik Masya Allah Alhamdulillah mertua saya lagi nonton Makasih banyak Kenapa sih Ustadz kok gini banget kayaknya gak terima Kenapa harus tunjuk diri Kan ada saya Saya takut kalau contoh orang lain takutnya gak pas Kalau saya kan lebih baik mencontohkan diri saya Berarti saya gak pas Aku pas lah Lagi ada yang mau cari mertua lain Aduh ya Allah Ya biasanya gitu digambarkan dengan konflik Ternyata ada hal yang harus kita tahu oleh keduanya Agar tidak tersulut konflik jamaah Nah hari ini Kita akan membahas tentang tema yang luar biasa Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua Temanya adalah menantu idaman dan mertua dambaan Masya Allah Alhamdulillah Sebelum kita bahas lebih lanjut Kita nonton dulu ini ada tayangan yang berikut Tentang cuplikan film Bajai Bajuri Mertua seuzon kepada menantu Ini tayangannya Gara-gara kesel rebutan tempe Menantu tega racuni mertua Tuh Gue takut si juri kayak gitu Tapi kan hari ini One kagak bikin tempe goreng Assalamualaikum Waalaikumsalam abang Mak Apa? Ini sekedar oleh-oleh buat mak Coklat bukannya tempe Tadinya juga juri Pengen beliin tempe mak Ntar mak gak makan lagi Ini hanya sebuah tayangan ini Mungkin dulu pernah juga jadi viral ya di TransTV ya Ini tayangan ini benar-benar luar biasa Ini tayangan saya tonton terus ini Iya Tapi banyak pelajaran bisa kita ambil Nah mungkin buat Habib nih Kadangnya suka dilema khususnya bagi seorang suami Dimana mengenai nafkah ini nih Apakah dalam Islam sebenarnya seorang menantu khususnya menantu laki-laki Wajib juga memberikan nafkah kepada mertua Seperti kepada orang tuanya sendiri Nah ini kadang-kadang suka ngiri istri kan gitu Mau nijim penjelasannya silahkan Bib Izin Ustaz Maulana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahi al-mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dil khulugil azim wa nahjil gawim Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa sahbihi wa mansara fi darbih Amma ba'ad Ini masalah menantu Apa tadi judulnya? Menantu idaman dan mertua dambaan Menantu idaman dan mertua dambaan Kayaknya cuma ada di syurga kayaknya Amin Kenapa begitu? Kenapa? Judulnya juga ada Karena kan semua orang itu pasti punya kekurangan Tidak ada yang sempurna Walaupun seidam-idamannya ada pasti kekurangan Namanya manusia Jadi kalau mau nunggu seperti ini nanti di syurga Kalau mau nunggu seperti ini perfect-perfectnya itu adanya di syurga Sekarang bagaimana yang paling hebat itu Saling menutupi kekurangan dan bersyukur dengan kelebihan Kan seperti itu Jadi timbulah jadi menantu idaman dan mertua dambaan Insya Allah Walaupun belum sampai ke sana ilmunya Dan insya Allah Bakal sampai lagi ke sana Amin Jadi memang ini masalah mertua dan menantu Dari zaman Nabi memang sudah ada Mungkin dari zaman Nabi Allah Adam sudah ada Namanya manusia di dalam kehidupan seperti ini Kita bahas nafkah dulu Artinya kalau ditanyakan apakah wajib Apakah wajib menantu menafkahi mertua Baik menantunya perempuan atau menantunya laki-laki Kan ada juga perempuan yang kerja Seorang istri Betul Apakah wajib seorang perempuan yang dia menantu Itu menafkahi daripada mertua Atau suami yang kerja Wajib atau tidak menafkahi daripada mertuanya Kalau dikatakan pertama Anak dulu Anak ini wajib menafkahi orang tua Pertama Sebelum ke menantu Anak wajib menafkahi orang tua Selama orang tuanya tidak mampu Dan selama si anak mampu Kan gitu Kita tidak bisa juga memaksakan anak Kalau anak yang memang tidak ada kerjaan Kemudian menafkahi orang tua bagaimana ya Saling menutupilah Selama itu anak mampu Kemudian mertua Mertua nih Kan banyak Kok gak adil nih Suami saya tidak adil Ngasih orang tuanya sama ngasih orang tua saya Memang dalam hukum fiqh Menantu ini tidak wajib menafkahi mertua Ini catatan Catatan pertama Seorang menantu Itu tidak wajib menafkahi orang tua Dia wajib menafkahi istri Kita pengen tahu Hari yang wajib menafkahi itu misalnya Dari hak nasab Misalnya dengan sebab nasab Itu wajib nanti saling menafkahi Nah mertua tidak Mertua ini tidak wajib Menantu tidak wajib memberikan Nafkah Tapi catatan nih Catatan Tapi boleh gak menantu memberikan sama mertua Boleh selama itu mertua Menantunya mampu Dan orang mertuanya juga kurang mampu Bisa dikatakan sedekah kepada mertua Hadiah